Kini kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 bisa mengambil nomor amplop pertanyaan dalam fishbowl A Bapak. Sambil diberi ke kamera dan juga moderator 4A. Posisi amplop masih tersegel, hadirin dan juga pemirsa. Ini ditujukan untuk calon gubernur nomor urut 1. Saya hanya akan membacakan satu kali Bapak, mohon disimak. Jumlah sekolah inklusi dan sekolah luar biasa yang melayani siswa penyandang disabilitas di Jawa Tengah masih terbatas. Di sisi lain, jumlah anak penyandang disabilitas di desa dan kota semakin meningkat. Pertanyaannya, apa kebijakan dan strategi pasangan calon untuk meningkatkan layanan pendidikan siswa penyandang disabilitas? Waktu Bapak, 3 menit dimulai ketika berbicara. Jumlah penyandang disabilitas di Jawa Tengah saat ini sudah mencapai sekitar 118 ribu. Jadi, apabila pendirian sekolah luar biasa ini hanya ditumpukan kepada pemerintah provinsi maupun swasta saja, mungkin tidak akan cukup. Karena masih banyak yang kemudian memerlukan dukungan-dukungan dan pendidikan walaupun mereka penyandang disabilitas. Saya mengusulkan kita memberikan insentif kepada pengusaha-pengusaha, kemudian korporat atau perusahaan semakin rupa sehingga mereka harapan kami dengan insentif relaksasi tadi, mereka punya keinginan untuk mendirikan sekolah luar biasa juga. Karena ini akan berdampak kepada tumbuhnya usaha-usaha yang sifatnya mandiri dan bahkan diberi penuh karena mereka rata-rata adalah pengusaha swasta. sehingga kebutuhan dari siswa-siswa ini dan jumlah penyandang disabilitas yang diserap ke sekolah-sekolah luar biasa ini semakin banyak. Jadi, insentif maupun relaksasi yang kami berikan kepada usaha korporat maupun perusahaan-perusahaan yang bersifat multinasional sekalipun, ini memang diperlukan. Karena apa? Karena memang tanpa dukungan mereka, kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan jumlah sekolah luar biasa. Bahkan sekolah-sekolah yang sifatnya tidak luar biasa pun juga masih kurang saat ini. Jadi, kita berharap dengan bertambah banyaknya usaha-usaha yang kita berikan insentif, sehingga mereka juga punya keinginan untuk melakukan misi-misi sosial antara lain dengan mendirikan sekolah luar biasa, maka mereka akan membantu untuk mempercepat penyerapan maupun hire atau memperkerjakan. Jadi, sekolah luar biasa diperlukan, tapi kita juga perlu mereka-mereka usaha ini juga menyerap mereka-mereka yang merupakan penyandang disabilitas untuk bisa bekerja. Idealnya memang setiap penyandang disabilitas ini punya kesempatan untuk sekolah. Tapi, kalau pun tidak, paling tidak mereka juga harus didorong agar lebih produktif dalam hidupnya dan tidak serta-merta bergantung kepada apakah orang tua atau saudara-saudaranya yang selama ini mungkin jadi tumpuan harapan mereka. Terima kasih. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Sabar, sabar. Kita akan bangun SLB yang banyak, kemudian sumber daya manusia kita tingkatkan terutama para guru-guru, karena sekolah luar biasa tidak harus sama dengan yang lain. Prinsip disabilitas dengan kita yang adalah sama, dia dilahirkan. Kemudian saya jamin apabila saya dengan kustracin terpilih, tidak ada lagi kekerasan, diskriminasi, apalagi eksploitasi terhadap kelompok disabilitas. Oleh karena itu, berdasarkan perdana nomor 1 2022, kita harus dampingi para disabilitas terhadap hukum. Kita dampingi apabila berperkara, kemudian apabila berdata secara gratis. Kemudian di masing-masing kecamatan kita dirikan perlindungan anak-anak disabilitas. Di kecamatan itu akan kita latih dengan sertifikasi keterampilan. Dampingi hakinya, kita dampingi terkait halalnya. Kemudian kita bantu terkait permodalannya. Kita dampingi permodalan, kita latih sehingga kita jamin di rumah-rumah disabilitas mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Di samping, kita akan koordinasi dengan BUMD kita untuk mendapatkan pekerjaan minimal 3 persen. BUMD kita harus menyerap kelompok disabilitas kita. Termasuk rekan-rekan sekalian, kita harus menciptakan kelompok disabilitas yang ramah terhadap pelayanan. Contoh misalnya, tidak ada lagi kelompok disabilitas yang tanpa antri. Dia harus tanpa antri di tempat-tempat kesehatan. Termasuk di tempat-tempat valitas umum, di kendaraan-kendaraan harus mempunyai tempat tersendiri oleh mereka. Dengan secara tidak langsung mereka akan terayomi. Yang terakhir, rumah gubernur adalah rumah disabilitas di wilayah kita. Dengan kapanpun, dimanapun, silahkan datang untuk konsultasi. Karena... Waktu habis, cukup. Selanjutnya kami persilahkan calon gubernur nomor 1 untuk menanggapi balik calon gubernur nomor 2 waktu 2 menit. Dihitung ketika Bapak berbicara. Jadi menambahkan lagi, bahwa sekolah luar biasa memang merupakan bentuk pendidikan atau tempat mendidik yang ideal. Tetapi insentif yang kita berikan itu juga perlu untuk memfasilitasi. Walaupun bukan berbentuk sekolah luar biasa, tetapi perusahaan-perusahaan ini apabila kita berikan insentif, harapan kita mereka bisa mendirikan minimal apakah itu bentuk dari sekolah luar biasa. Bukan sekolah luar biasa, tetapi bagian dari sekolah luar biasa seperti misalnya tempat penitipan. Karena ini juga sangat berguna bagi para penyandang disabilitas ini untuk misalnya tidak terlalu tergantung. Apabila perusahaan-perusahaan dengan kemampuannya, dengan kepeduliannya terhadap para penyandang disabilitas ini kemudian bisa mengakomodasi. Apapun yang dilakukan, walaupun bukan dalam bentuk misalnya pengajaran dengan kurikulum yang sempurna, tapi ini sudah sangat membantu. Begitu juga keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga yang jadi penyandang disabilitas ini, mereka juga akan paling tidak lebih ringan bebannya. Karena dalam skala tertentu mereka bisa menitipkan, dan dengan menitipkan berarti para penyandang disabilitas ini bisa juga bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan lingkungannya. Sehingga mereka ya tidak sempurna tetapi lebih bisa berinteraksi dan merasakan sendiri bagaimana menjadi bagian dari masyarakat seperti halnya mereka-mereka yang normal. Hadirin dan juga pemirsa di segmen berikutnya masih menjawab pertanyaan dari panelist, tetaplah bersama kami di debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Terima kasih.